Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto berharap Indonesia dapat menjadi negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development OECD dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Harapan tersebut disampaikan dalam konversi pers usai makan malam bersama perwakilan negara anggota organisasi kerjasama yang berpusat di Perancis itu di Delangem, Jakarta, Rabu 28 Februari. Menurutnya, saat ini Indonesia telah mendapatkan dukungan untuk menjadi anggota OECD dari 38 negara yang telah menjadi anggotanya. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak investasi. Keanggotaan Indonesia di dalam OECD ini sangat diperlukan dan dengan menjadi anggota OECD ini, kebijakan regulasi dan berbagai kebijakan yang dilakukan di Indonesia ini akan setara at par level dengan 38 negara yang tentunya akan menjadi kemudahan bagi negara-negara tersebut untuk melakukan investasi, melakukan perdagangan karena mempunyai komitmen dan standar best practice yang sama. Menko Airlangga menyebut Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang berhasil mencapai proses aksesi menjadi anggota OECD. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.